Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya teman-teman kawan-kawan Jadi selamat datang di acara dari Bus Fitur Diaspora Talk 3 dengan tema hari ini adalah Kiat Sukses Menembus Jurnal Internasional Jadi perkenalkan nama aku Almais aku sebagai moderator di acara hari ini juga untuk perkenalan singkat aku mahasiswa S2 jurusan kimia di HGTP University itu di Ankara Turki, salam kenal semuanya Oke selanjutnya, jadi di acara hari ini kita bakal fokusnya untuk mempelajar bagaimana caranya seperti judulnya, Kiat Sukses Menembus Jurnal Internasional kita ingin belajar dari para narasumber tentang bagaimana caranya agar kita bisa membuat artikel penelitian yang bisa diterbitkan di Jurnal Internasional jadi untuk narasumber pada hari ini ada dua orang untuk pertama ada narasumber pertama dulu saya akan memperkenalkan diri di app memperkenalkan narasumbernya pertama ada apotekar Naufah Hanif Sarjana Farmasi Mas Naufah selamat siang selamat siang selamat siang gimana kabarnya Mas? sehat-sehat alhamdulillah mantap mas Aromis gimana kabarnya alhamdulillah habis ngopi jadi lumayan oke jadi aku mau mengenalkan singkat Mas Naufah ini siapa sih jadi ini salah satu narasumber kita pada acara hari ini Mas Naufah ini ada sekarang sedang kuliah S2 jurusan farmasi di HGTP University jadi senior aku ini terus sebelumnya sebelum S2 di Turki sebelumnya beliau beliau S1 di UGM jurusan farmasi juga jadi terus juga beliau ini cukup aktif untuk bidang organisasinya terutama karena tahun lalu beliau adalah sekretaris jenderal dari organisasi PPI Turki terus jadi kita bakal mulai oh iya tapi sebelumnya itu aku mau ngejelaskin untuk apa namanya susunan acara hari ini jadi sekarang kan lagi pemukaan nah terus jadi untuk acaranya hari ini formatnya jadi nanti tiap narasumber akan dikasihkan waktu sekitar 50 menit jadi nanti bakal ada timernya juga biar ngebantu ini jadi nanti karena sebenarnya kan narasumber hari ini ada 2 cuma karena narasumber yang kedua lagi agak berhalangan untuk hadir tepat waktu hari ini jadinya akan nanti penjelasan dan bincang-bincang singkat dengan narasumber pertama Mas Nova itu selama 50 menit habis itu nanti bisa langsung ke sesi tanya jawab dulu untuk dengan Mas Nova habis itu bakal dilanjutkan dengan materi oleh pembicaraan kedua itu nanti Mas aku lupa lagi namanya Mas Denny Sutaji Sarjana Komputer dan Magister Komputer beliau mahasiswa S3 ilmu komputer di Gasi Universitas nanti kalau beliau sudah muncul nanti bisa dilanjutkan dengan berbincangan dengan beliau habis itu nanti diskusi dan tanya-jawab lagi lalu nanti untuk dari masing-masing narasumber 50 menit benar ya oke nah tadi kan kita tadi kan baru perkenalan singkat dari aku ya kalau dari Mas Nova sendiri boleh memperkenalkan diri silahkan juga boleh aku cuma aku cuma baca linket insya Allah boleh ngenalin dikit lagi iya iya sudah dikenalkan Mas Almais ya si namanya Naufa lengkapnya Naufanif asli Semarang kairan sudah cukup lama iya satunya 2014 teman-teman kedatangannya tahun 2021 gitu sih terus mungkin izin gitu ya meskipun disini saya yakin ada banyak suhu gitu ya jadi mohon izin nanti mungkin kalau ada yang kurang pas bisa dikoreksi gitu gitu sih siap Mas oke kita membicaranya benar sekali Oke jadi aku mau coba langsung ke to the point untuk membicarakan tema hari ini jadi Mas Jadi aku mau nanya ke Mas Nova Mas Nova kan ini sebenarnya masih S2 tapi sesuai di ininya apa sudah menerbitkan artikel di jurnal internasional nah sebentar aku cek gambar dulu maaf aku lupa saya oke ah ya nah Mas Nova ini sudah menerbitkan artikel ilmiah di jurnal scientific report dengan kuartal Q1 wah ini benar-benar jurnal tingkat tinggi jadi aku mau nanya dari Mas Nova ke Mas Nova sendiri boleh tolong ceritakan gak ini artikelnya penelitiannya ini itu soal apa terus terbitkan di jurnal mana gitu ini udah mulai ya ya ini udah mulai oh udah berarti forumnya apa apa talk show gitu nanti saya kasih materi dulu boleh kalau Mas Nova ada materinya gak ada sih nyapin oh yaudah boleh bentar berarti mau dijadikan ini aja co-host tadi saya mana sih nanti sudah dijadikan co-host boleh dipresentasikan materinya oke siap terima kasih sebelumnya kesempatannya Mas Al-Mahis ya selaku moderator juga teman-teman post-fitur atas kesempatannya gitu untuk sedikit sharing di kesempatan kali ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang ya rasanya kita bisa berkumpul meskipun di dunia maya untuk sama-sama belajar di diaspora talk yang ketiga kali ini yaitu dengan tema sukses menembus jurnal internasional nah mungkin disclaimer di awal gitu ya saya ini sebenarnya ya hanya beruntung gitu dipertemukan sama guru-guru rosini-rosini yang hebat gitu ya yang masih mau membimbing juniornya gitu untuk bertumbuh dan berkoses jadi sebenarnya tadi yang mas Almayz tanyakan gitu ya jurnalnya tentang apa terus kok bisa sampai kisah tuh gitu itu gak lebih karena kebaikan dosen-dosen saya yang di UKM terus juga senior-senior yang masih mau membimbing gitu jadi sebenarnya kontribusi yang saya berikan itu gak gak besar gitu karena itu kan tim gitu kan tapi ya Alhamdulillah ya atas izin Allah gitu jurnalnya terbit saat 17 Agustus itu 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 sangat-sangat gak nyangka gitu ya saya dari awal proses dari submit terus ada revisi-revisi-revisi terus sampai turun acceptance ternyata benar-benar kayak ngimpi gitu karena dulu waktu tahun 2018 salah satu senior di kompok riset yang sama itu kan kukulnya di Jepang gitu kan nah itu saat ada kesempatan ke Indonesia presentasi beliau itu udah nerebitin paper di ini di scientific report juga gitu itu kayak ngeliat beliau itu ya wah keren banget gitu dalam hati itu kerasa kayak kapan gitu ya bisa nerebitin hal yang sama gitu ya alhamdulillah atas izin Allah itu ternyata terjawab gitu meskipun mungkin masih belum apa ya sebesar itu apa kontribusinya tapi alhamdulillah ya alhamdulillah silahkan selanjutkan insya Allah nanti akan saya mulai dengan pertanyaan gitu ya writing jurnal manuskrip why it's important gitu kenapa sih kita harus nulis jurnal ilmiah apa apa pentingnya gitu apa pentingnya tonton mungkin tonton ada menyampaikan idenya kenapa penting nama mas siapa ini minta dijawab atau nanya ke publik atau gini boleh kalau mau jawab kalau dari pandanganku ya izin menjawab mas karena misi kita mahasiswa ini sebagai latihan kita sih direktual exercising siap singkatnya siap mantap iya ya memang ini salah satu arena latihan terbaik kita gitu untuk menumpahkan gagasan kita atau temuan kita makanya yang pertama ini you will make it possible for the scientific community to see and assess it jadi dengan kita nulis paper terus kemudian bisa diterbitkan di jurnal yang terindeks internasional itu memungkinkan komunitas ilmiah di seluruh dunia untuk dapat melihat dan mengakses itu dari situ kemudian lahir ini your published word allows you to get recognition for your results jadi orang pada akhirnya bisa mengenali oh si X itu punya otoritas di situ gitu jadi mengenali apa yang menjadi karya kita karena paper yang sudah bisa dipublish di international journal itu bisa dipastikan sudah melalui seleksi-seleksi yang terstandar dan validitasnya insya Allah sudah terbukti nah terus juga kita bisa exchange our ideas with the global scientific community gitu dengan dengan kita di apa ya paper di di journal internasional kan kita bisa saling tukar ide gitu kan di entah nanti di research gate gitu atau di forum-forum ilmiah lain di konferensi dan lain-lain itu sangat-sangat bermanfaat di sana nah insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bagi dalam tiga ini ya tiga submenu gitu ada pendahuluan terus bagaimana cara menyusun manuskrip yang baik dan juga tips tips and tricknya gitu kita masuk pendahuluan yang pertama yaitu kita ingin tahu gitu ya mengenal istilah-istilah kunci dalam internasional jurnal yang terindeks gitu impact factor itu apa gitu kan kita sering dengar ya impact factor impact factor nah impact factor itu adalah hasil kalkulasi pembagian antara jumlah paper yang disitasi dalam dua tahun terakhir bagi jumlah paper keseluruhan yang terpublikasi jadi ini rumusnya kayak gini misal impact factor tahun 2022 itu berapa ya cara ngitungnya berarti jumlah paper yang tersitasi di tahun 2020 2021 di dua tahun bagi jumlah total keseluruhan publikasi paper di tahun tersebut nah makanya ketika nilai impact factor itu makin tinggi maka ini more people trust and rely on the information quality jadi semakin tinggi impact factornya semakin bagus pula jurnal yang teman-teman akan masuk ke itu makanya teman-teman nanti kalau mau cari tahu seberapa berkualitas jurnal yang ingin kita tahu itu ya lihat impact factornya gitu semakin tinggi semakin bagus nah ini impact factor yang kemarin kita terbitkan yaitu di scientific reports itu sekitar 4,996 ini salah satu yang tertinggi kelima gitu di dunia Alhamdulillah jadi standarnya impact factor ini dan gak hanya itu kita juga harus tahu juga kuartil ya pengelompokan K1, K2, K3, K4 itu apa tapi kan Mas Al-Mais menyebutkan K1 gitu atau K2 K3 nah itu apa sebenarnya jadi dalam pemeringkatan paper jurnal itu kan ada banyak gitu ya dan kategorinya banyak juga tiap rumpun ilmu mesti punya jurnalnya masing-masing nah dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia seluruhnya itu di ranking gitu salah satu unsurnya tadi impact factornya di ranking terus kemudian dibagi ke dalam 4 4 kelompok 25% teratas itu K1 200% kedua K2 dan seterusnya nah misalkan ini dalam scientific report gitu di kategori yang sama itu ada 134 jurnal yang terindeks nah dari segitu dibagi dibagi 4 nah di scientific report ini masuk peringkat 19 artinya itu masuk ke K1 artinya 20% pertama nah seperti itu gitu pun seterusnya gitu ya nah teman-teman dengan mudah bisa akses apakah K1 K2 K3 K4 itu bisa lewat simago gitu ya s-c-i-m-a-g-o .com itu teman-teman bisa cari tahu itu cukup search gitu jurnal apa yang teman-teman akan cari nah terus hal lain yang juga perlu kita tahu adalah Web of Science sama Skopus itu apa nah kita kan sering dengar ya istilah mungkin yang baru dengar juga perlu tahu juga Web of Science gitu nah ini ada beberapa turunannya dari Web of Science ini SCI Science Citizen Index SCI ini term tergantung rumpun ilmu yang akan kita masuki gitu ada SSCI ada AHCI yang ini arts ya mohon maaf ini salah tulis dan SCI dan ada lagi yang Index Skopus nah apa sih perbedaan antara keduanya nah disini memang ada perbedaan yang cukup mendasar ya keduanya sama-sama besar gitu ya udah well known lah sebagai publisher yang menelurkan karya-karya yang sangat kualitas gitu disini ada perbedaannya di bagian maintain Skopus di maintain oleh Stavier WOS oleh Clarified Analytics nah soal stabilitasnya WOS ini memang lebih stabil gitu ya dibanding dengan Skopus makanya kestabilan itulah yang membuat level dari kita mempulikasi ke sana itu lebih susah gitu makanya disini dituliskan difficult in comparison to Skopus Index Journal nah pun dengan bobotnya bobot dari WOS ini lebih lebih besar gitu dibanding dengan Skopus makanya di Turki sendiri itu dosen-dosen huja-huja itu melihat H-Index dari satu peneliti itu ya dari WOS-nya rata-rata sedangkan kita mungkin lebih sering melihat Skopus gitu tapi itu nggak terlalu nggak terlalu jadi soal gitu ya karena memang keduanya sangat-sangat udah well-known sebagai jurnal terbaik artinya yaitu nah terus kita mulai masuk ke bagian yang kedua ya what should the manuscript content to get published in this journal nah ini pertanyaan yang harus kita jawab gitu untuk kita memahami apa sih sebenarnya yang harus ada gitu dalam manuskrip kita itu bisa dipublish gitu nah the manuscript should contain satu interesting and latest field of research or trending topic nah research yang akan kita teliti yang akan kita tulis itu harus menarik gitu jangan sampai apa yang akan kita tulis itu udah kuno udah gak relevan lagi dengan perkembangan zaman makanya gak heran ketika covid-19 itu muncul gitu ya dari kemunculannya sampai detik ini sudah banyak banget keluaran publikasi yang terbit disana karena memang itu yang jadi concern masyarakat ilmiah di seluruh dunia ya di sulit pandang kesehatannya sulit pandang ekonominya bahkan politiknya dan lain sebagainya itu orang-orang berlomba-lomba untuk meneliti itu karena memang itu yang jadi trending topiknya saat ini pun di keilmuan lainnya yang mungkin lebih spesifik gitu ya mungkin di bidang farmasi teknologi apa misal nanoteknologi itu sangat menarik dan memang sedang berkembang atau farmakogenomik nah itu obat-obat yang ter apa ya personalize medisin itu jadi topik yang menarik nah itu yang kemudian jadi hal yang mesti ada dalam manuskrip kita terus yang kedua adalah innovative and useful nah disini ya inovatif ya novelty kebaruan terus juga apa yang akan kita diskusikan di paper itu itu punya added value dibanding dengan publikasi serupa yang ada sebelumnya jadi disini disebutkan comparison of the result with the previous model should be well discussed and it should conclude the proposed model is much better than previous model jadi mestinya ada ada kebaruan gitu ada improvement dari apa yang akan kita tulis atau sedang kita tulis yang ketiga experimental process of the proposed model should be convincing artinya meyakinkan gitu karena experimental atau metode penelitian metodologi penelitian yang kita lakukan di Indonesia harus bisa direplikasi di seluruh dunia di Turki bisa di Amerika bisa di Inggris bisa artinya itu jadi standar validitas dari metodologi yang kita lakukan jangan sampai ketika peneliti lain mencoba melakukan hal yang sama di tempat lain hasilnya enggak enggak sama atau enggak mendekati itu artinya syarat reliability atau keajekan dari satu metode itu dirakukan atau kurang valid ini jadi poin yang penting juga untuk digarisbawahi dan yang keempat drafting the manuscript plays a vital role nah disini kayak apa ya enggak peduli gitu ya artinya sesofisticated apa penelitian kita kalau manuskripnya ya apa adanya itu sangat disayangkan makanya harus sejalan gitu penelitiannya itu ada kebaruan penelitiannya itu menarik trending juga disertai dengan bagaimana cara menulis yang baik gitu makanya organization of the manuscript should be well well organized gitu nah itulah yang membuat kita mesti merumuskan gitu desain penelitian yang akan kita lakukan itu mau seperti apa dibuat dari pertanyaan pertanyaan researchnya kan research question atau hipotesanya apakah misal senyawa X punya dampak anti-inflammasi terhadap target ini protein ini gitu atau kalau teman-teman punya konsentrasi lain mesti ada pertanyaan itu hipotesanya apa mulai dari situ terus kemudian dari situ turun ke tujuan penelitian apa terus bagaimana cara atau metode terbaik gitu ya untuk mencapai tujuan itu terus apa sumber daya yang diputuhkan terus kemudian kontrapositif negatifnya apa nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab dulu gitu untuk men-setup satu penelitian sehingga nantinya bisa kita lanjutkan dalam menulis manuskrip nah ini yang lebih detailnya ya untuk bagaimana sih sebenarnya menyusun atau menstrukturisasi manuskrip gitu ini ada satu artikel menarik gitu ya dari Springer Hatcher salah satu jurnal internasional yang sangat terkenal gitu ya disitu ada satu artikel tentang 11 questions to ask yourself as you write your manuscript oleh Penny Fletman saya coba kutip gitu ya yang ini sangat penting gitu untuk kita jadikan parameter gitu seberapa siap dan layak manuskrip kita nah pertanyaan yang pertama adalah how will I structure manuskrip nah struktur dari satu paper atau artikel ini itu pakemnya ini imrat structure jadi mulai dari introduction terus materials method results discussion conclusion nah ini jadi bakunya gitu ya di penulisan ilmiah khususnya yang scientech gitu ya kalau di sosial mungkin ada sedikit modifikasi tapi intinya ini gitu nah cuman nanti di beberapa paper atau di beberapa jurnal mungkin ada modifikasi gitu ya ada yang bagian material methodnya itu ditempatkan di akhir gitu tapi itu enggak enggak merubah esensi bahwa memang struktur inti dari manuskrip itu harus ada lima poin ini nah terus kita coba telisik lebih dalam di beberapa partnya is my title effective gitu nah title atau judul manuskrip itu penting banget karena itu yang jadi apa ya alasan orang itu membaca makanya disini disebutkan make sure your title convince the main topics of your study and highlights the importance of your research it should contain enough information to attack attract readers while still remaining as consistent as possible buat judul itu harus sejelas mungkin se ya se apa ya harus memproyeksikan imajinasi pembaca oh ini manuskrip tentang ini gitu hasilnya tentang ini terus kemudian informasinya kayak gitu jadi enough information untuk men-track pembaca dan tapi tetap pastikan as consistent as possible seringkas mungkin gitu enggak enggak lantas untuk menarik atensi pembaca terus dijabarkan panjang gitu enggak buat seringkas mungkin ini sedikit kasih contoh gitu ya yang kemarin kita publikasi di scientific reports judulnya identification of potential targets of the corkumin anal CCA 1-1 for gliobastoma treatment integrated computational analysis and in vitro study disini orang membaca langsung bisa menangkap bahwa informasi dari yang si penulis ingin sampaikan adalah ini paper tentang apa tentang potensi dari anal corkumin CCA 1-1 terhadap treatment gliobastoma pendekatannya apa pendekatannya dengan integrated computational analysis dan juga study in vitro nah itu yang membuat orang akhirnya mau ngeklik ngeklik papernya terus baca kebagian yang selanjutnya yaitu abstract 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 ini vital banget kalau abstractnya sudah tidak menarik artinya tidak bisa meng-capture isi dari keseluruhan paper kita bisa dipastikan papernya susah gitu makanya tidak terbaca makanya disini harus ada apa saja yang ditulis yaitu make sure it clearly explains what was done why you did this study what you found and why the findings are important strukturnya umumnya seperti ini ada background yang menjelaskan urgensi kenapa kita meneliti itu itu barang satu atau dua kalimat atau tiga kalimat maksimal terus kemudian dilanjutkan dengan metode gitu metode apa gitu tujuannya dulu jadi dari keresahan gitu masalah masalah yang ada di lapangan kan problem itu kan gap antara ijewita dan ralita nah ketika itu tidak sejalan misalnya misalnya kanker gitu ya terapi kanker kanker kan salah satu penyakit mematikan di dunia terus terapinya saat ini kemoterapi dan lain-lain tapi mengalami resistensi terus lantas apa yang bisa mengatasi masalah itu terus ditemukan misalkan imunoterapi yang mentarget sistem imun supaya sistem imunnya bisa lebih pulih dan bisa menyerang balik oleh menyerang balik si kanker nah itu kan berangkat dari masalah terus tujuan penelitannya apa disini dituliskan ini study we explore nah itu yang jadi tujuan kita yaitu mengeksplorasi target potensi dari CCA 1 ini sangat ini ya mohon maaf gitu mungkin istilahnya sangat teknis gitu ya intinya dari apa background masalah terus dilanjutkan tujuan terus pendekatan studinya itu apa sampaikan juga hasilnya seperti apa baru konkursi itu yang membuat pembaca itu akhirnya nangkep gitu isi keseruhan paper itu apa gitu nah karena sesuai misal dengan apa yang dia cari dia akan dalamnya lebih lanjut di bagian selanjutnya yaitu ya keywords ya keywords dan nanti bagian selanjutnya lagi keywords ini gak kalah penting gitu ya karena di keywords nya ini kan orang kata kunci dari papernya apa gitu yang akan sering teman-teman jadikan ya cari di search engine gitu misal perkembangan politik Turki gitu nah itu yang kalau pas dan tepat itu akan membantu pembaca untuk mengarahkan pada paper yang akan kita tulis represent the content of your manuscript and be specific to your field nah terus ini introduction your introduction purpose is to help readers understand your study by highlighting why you conducted your research make sure the citations you not as background evidence are well balanced current and relevant jadi memang introduction ini salah satu bagian yang susah gitu ya jujur susah gitu karena harus menarasikan apa yang menjadi ini background evidence kemudian apa sih pentingnya research yang akan kita lakukan itu atau yang sudah kita lakukan makanya ini harus balance current juga relevan oke oke terus yang selanjutnya how should I approach the materials and methods section nah ini pastikan deskripsi dalam material methods itu menggunakan past tense stating all statistics test and parameters which enough detail that another researcher could reproduce your experiment nah ini tadi udah disinggung ya bahwa metode atau experimental process yang sudah kita lakukan itu mestinya bisa dilakukan dimanapun gitu makanya itu kok bisa seperti itu ya bisa dikatakan valid ini penting nah terus bagaimana menampilkan results gitu your research should be presented in the most logical order harus tersusun secara logis dalam satu runtutan yang sistematis gitu untuk apa to summarize information making sure not to duplicate any data from the text of your paper jadi memang nanti kalau di apa scientech itu kan biasanya ada gambar gitu ya ada tabel nah itu susun seperti kita menyusun cerita gitu kan penelitian itu kan cerita ya ngalir gitu mestinya ngalir dari dari introduction terus research apa metode kemudian lanjut ke hasil hasilnya itu juga runtut dari satu ke selanjutnya urut misal virtual screening yang sedang saya peliti gitu di tesis itu kan berawal dari mengunduh seluruh database yang ada di bank data di internet gitu terus kemudian apa selanjutnya kita coba seleksi gitu dari situ seleksi dirotkan dulu seleksi terus teratas di diambil dilakukan uji lagi di tes lagi uji lagi jadi logical ordernya itu jelas di situ nah terus yang selanjutnya adalah what do my research mean nah ini di bagian discussion and conclusion itu penting banget untuk membunyikan atau gimana untuk menarasikan gitu ya apa yang sudah ditulis di bagian result makanya diinterpretasikan dikomparasikan dengan penelitian sebelumnya terus paniknya dikenjain terus kemudian dibahas juga limitasi dari penelitian yang kita lakukan terus apa pentingnya bagi penelitian lain di bidang yang sama gitu dan konkursi-konkursi lainnya ini mesti kita juga narasikan dengan baik disitu nah ini tadi sudah disinggung juga ya tentang figures and titles ini our grid way to communicate gitu karena penelitian tanpa data itu ngomong kosong gitu jadi dengan adanya data yang yang akurat yang valid itu yang membuat penelitian atau paper kita itu kuat makanya ini so it is important that they are well-designed attractive and convey professional appearance meskipun tampil juga tampilkan secara bagus gitu kalau kita lihat di paper-paper yang terbit di internasional itu gak sekedar tampil yang umum gitu ya tetap ada unsur estetiknya misal shadingnya itu cuman di bagian title-nya terus di isinya gak ada shading-nya nah itu teknis ya nanti bisa dibahas di kesempatan lain tapi intinya adalah tampilkan data itu sebaik mungkin se-atraktif mungkin terus should I thank people who have helped my research but don't qualify as nah ini biasanya ada di seksi acknowledgement gitu di bagian mungkin thanks gitu ya misal penelitian kita didanai oleh lembaga Dikti gitu camera stack Dikti itu juga ditugaskan disitu kaitannya sama funding gitu ya yang membiayai penelitian kita itu siapa nah terus yang gak kakak pentingnya itu have I stated all necessary references nah kan penelitian kita mesti mencitasi kan tapi apakah semuanya kita citasi nah every single statement of fact in addition to publications whose results differ from your from your own should be cited jadi memang harus kita citasi dengan parafrase gitu ya gak serta-merta statement yang ada di paper yang kita citasi itu langsung di di ketipe di paste di paper kita karena itu nanti akan kena pagarisme gitu dan jangan lupa untuk to cite sufficiently secukupnya untuk untuk mencegah your paper from being passed over jadi secukupnya aja ya nah kita masuk ke tips and trick teman-teman ke bagian terakhir dari versi ini yang pertama just get started mulai aja dulu tapi juga jangan prokrastinasi gitu jangan menunda-nunda nah ini sebenarnya juga jadi dari awal itu ini yang saya sampaikan sebenarnya kembali ke diri saya sendiri ya ya mulai aja dulu dan jangan prokrastinasi jangan suka mengafirmasi hal-hal yang gak apa ya yang gak benar misalnya males-malesan dan lain sebagainya sebenarnya kalau udah masuk kita niat untuk oke kita buat paper ya udah mulai aja dulu terus yang kedua create outline gitu buat outline dengan ini apa susunan ya bisa bisa apa poin-poin gitu atau tabel atau figur ini kimigure lah terserah siapa yang akan melakukan tapi itu outline itu sekali lagi ya arrange in logical sequence gitu put them in order of presentation as they may appear in the results and discussion jadi memang outline-nya itu kita yang akan melakukan udah punya gambaran gitu step-by-stepnya dari penelitian yang kita akan dan sedang lakukan itu apa gitu nah pesan ketiga do not write the introduction now nah ini yang tadi saya sampaikan karena emang bagian introduksi itu sebenarnya bagian yang susah gitu ya ini umum gitu ya kayak memang itu hardest part of the paper to write game jadi kalau udah kita mau nulis emang termudah tuh ini bagian yang experimental section kita lakuin dulu aja lakuin dulu yang tadi udah kita susun di outline step-by-stepnya apa aja yang akan kita lakukan terus terus langsung tuangkan dalam narasi di bagian metode itu terus kan itu kan kita lanjut apa meliti gitu ya terus tulis di research discussion baru nanti setelah itu selesai coba kita susun introduction itu secara runut dan in logical order itu jadi itu sih kemudian write conclusion conclusionnya bisa point-point gitu ya one two three four terusnya atau dalam bentuk narasi yang padat ringkas gitu terus juga baru setelah itu tulis abstract dan acknowledgement jadi mungkin logicalnya susunan nulis manuskriptnya jadi outline dulu terus metode research discussion introduction baru setelah itu conclusion abstract acknowledgement jadi itu untuk memudahkan sih untuk memudahkan kita dalam menulis nah jangan lupa setelah itu selesai untuk always review the manuscript requirements jadi nah tadi kan kita udah singgung ya jurnal-jurnal terindeks internasional itu ada skopus ada web of science nah itu kan ada requirements nya gitu yang perlu kita penuhi nah itu perlu kita follow up gitu misalkan sederhananya misal dalam hal citasi gitu kalau citasi di satu paper misal 123 gitu ya ada juga yang gak model 123 langsung namanya tertulis disitu nah itu kan bagian teknis yang mesti kita penuhi gitu requirement nya dari satu jurnal tertentu nah ini harus dipastikan dan dikoreksi lagi gitu nah makanya ini poin-poin mendasar yang penting juga diketahui teman-teman gitu yaitu durasi publikasi teman-teman bisa cari tahu gitu ya langsung bisa kunjungi aja jurnal yang teman-teman target misalkan tadi scientific reports kalau scientific reports misalkan katanya durasinya sekitar 77 hari nah itu bisa jadi ancang-ancang kita untuk apa ya istilahnya kalau mungkin teman-teman ada ngejar sesuatu gitu ya untuk segera publish nah misal waktu segitu terlalu lama atau cukup nah itu bisa jadi acuan teman-teman gitu atau ada yang tiga bulan ada yang berapa bulan itu otomatis beda-beda ya durasi publikasinya terus yang kedua tadi udah disingkung kualitas dari jurnal yang akan kita masuki ya impact factornya seberapa terus formatting guidelines itu penting makanya tadi perlu dicari tahu guidelines-nya terus charge-nya nah charge-nya beda-beda juga apakah berbayarkah atau gratis itu perlu juga teman-teman cari tahu sejauh ini yang pengalaman kemarin rata-rata memang berbayar gitu nah makanya tadi saya bilang kebaikan hatinya dosen saya senar-senar saya itu adalah karena memang biayanya dari mereka karena memang ini kan menghibah riset gitu ya dan memang ada antaranya ke situ makanya dan inilah pentingnya kita berjejaring gitu ya kita misalkan di di Turki ya di kampus teman-teman teman-teman juga terlibat di penelitian projeknya dosen gitu nah yang akan sangat terbantu gitu ketika nantinya ada kesempatan publish dan publishnya harus bayar nah itu insya Allah kan ada pos mestinya ya untuk funding ke arah ini nah terus acceptance rate-nya nah ini teman-teman juga perlu lihat kemungkinan diterimanya itu seberapa besar gitu tapi kemungkinan acceptance rate ini bukan kemungkinan karena acceptance rate ini sejalan gitu dengan impact factor semakin acceptance rate-nya itu kecil artinya makin susah gitu ya otomatis impact factor-nya juga makin baik gitu karena emang benar-benar qualified gitu yang paper yang journal yang kita akan masuki terus yang ke-6 bagiarisme itu juga harus teman-teman jadikan perhatian gak boleh lebih dari 10% terus yang terakhir tema jurnalnya itu harus sesuai gitu karena memang sekarang kan pendekatannya ada lebih spesifik kan misalkan journal of pharmaceutical science itu kan ada beberapa kategori juga bawahnya misal lainnya frontiers in oncology itu ada beberapa anak-anak kategori yang baru spesifik disitu jangan sampai paper kita itu ditolak hanya karena kita gak sesuai gitu dengan topik riset atau konsentrasi dari yang paper journal yang kita akan masuki itu jangan sampai nah ini yang unsur terakhir yang justru jadi fondasi dari segalanya gitu ya involve Allah in all our affairs jadi libatkan Allah dalam segala urusan kita teman-teman mulai dulu dengan bismillah saya yakin gitu dan ini ini sebenarnya juga pesan dari orang tua saya gitu ya bahwa dalam memulai seluruh aktivitas termasuk dalam proses kita ber berdinamika di ini ya dunia akademik mulai dengan niat yang tulus dan bersih gitu karena sejatinya kita belajar ini kan bagian dari ibadah gitu bagian dari ibadah makanya saran dari ulama-ulama apa yang bulau-bulau semua ajarkan ke kita itu untuk budu dulu sebelum belajar atau ini salah satu contohnya imam manawawi ya beliau kan masyawah gitu ya sangat yang karya monumentalnya majmuk syar muhajab atau juga ratu sholihin yang kita kenal itu setiap sebelum menulis nah ini kita bisa contoh gitu bahwa memang kebersihan hati kebersihan diri kita itu sangat-sangat berdampak terhadap apa yang akan kita lakukan makanya ini sih sekali lagi nasihat untuk diri saya pribadi juga untuk kita semua sebelum memulai apapun itu coba kita bersihkan hati mulai dengan bismillah kalau syukur-syukur bisa kita mulai dengan wududu atau sholat dua rakaat nah baru kita coba tulis itu insyaallah ide itu akan ngalir dan Allah akan berikan kemudahan karena dan bertakwa kamu maka Allah akan berikan pengajaran pimpinan kepada kamu berarti apa syaratnya kita bertakwa kita menjaga diri kita dan ya iya akan abudu ya akan nesta'in hanya kepada murah ya Allah kita menyembah dan hanya kepada murah ya Allah kita muan pertolongan karena memang jalan akademik ini jalan yang tidak mudah makanya kita sangat-sangat butuh petunjuk dari Allah petunjuk dari yang maha kuasa untuk membimbing kita untuk mengungkap apa yang benar dan apa yang salah apa yang terbaik mungkin itu ya sedikit sharing dari saya ini resumenya yang sudah kita bahas dari mulai tadi introduction terus bagaimana menstrukturisasi manuskrip yang baik terus kemudian tips dan triknya itu mungkin kalau mungkin saya mohon maaf kebenaran mutlaganya melihat Allah dan kesalahan kehilangan karena keterbatasan diri saya pribadi rasul salam penampus sabda ikatlah untamu lebih dahulu kemudian tertawa makanya kita sama-sama berusaha yang terbaik kita sama-sama belajar di sini terbuka atas kritik komen saran masukan apapun itu boleh disampaikan di sini atau di forum lain bisa kontak saya gitu sedikit dari saya semoga bermanfaat wawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap sekali dari mas Nova gimana teman-teman dari presentasi tadi apakah ada yang bisa diambil pelajarannya kalau aku sendiri jujur banyak banget belajar dari sini terutama karena aku juga jujur udah S2 tapi masih belum bisa menerbitkan artikel penelitian tapi mas Nova sendiri udah bisa jadi kalau aku lihat kalau aku mau ringkas banget dari mas Nova itu jadi untuk menerbitkan artikel ilmiahnya ini dia melakukan penelitian secara berkelompok jadi memiliki apa namanya banyak teman penulis juga dari yang universitas sebelumnya di Indonesia juga pokoknya intinya adalah langsung mulai dikerjakan jangan ditunda-tunda tetap fokus sama penelitiannya nanti juga jangan lupa untuk belajar soal ininya jurnal yang dituju dan segala macam jangan lupa libatkan juga yang maha kuasa dalam setiap tindakan kita dalam meneliti Masya Allah oke selanjutnya kita sudah kedatangan untuk narasumber kedua Mas Denny Staji Assalamualaikum mohon maaf terlambat Nadi Waalaikumsalam Mas Denny gimana kabarnya sekarang lagi di Indo ya berarti iya masih di Indonesia ini besok Oktober sudah kembali lagi ke rumah Cipati ditunggu Mas Denny nanti bersama Mas Nova lagi oh iya Masya Allah berarti disana masih setengah setengah tujuh malam berarti ya iya ini baru azan isya ini oh iya ok ok baiklah jadi ok aku mau kenalan dikit untuk Mas Denny jadi beliau ini adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gresik sebelumnya mendapat gelar sarjana komputer dari universitas tersebut tahun 2008 lalu magister komputer di institut teknologi 10 November 2016 sekarang sedang melakukan tugas belajar di Turki yang berarti sedang S3 di Turki dari Mas Denny sendiri boleh memperkenalkan diri juga biar melengkapi iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi sudah diperkenalkan ya ya sudah itu aja kayaknya Mas tidak ada tambah lagi kalau boleh tahu S3 nya sekarang dimana Mas? sekarang S3 nya di Gazi di Gazi jurusannya komputer sains di Gazi Universitas jurusannya ilmu komputer ya iya oke Mas Nova nanti boleh ini ada yang minta di chat dari Widya boleh minta soft copy materinya dan narasumber lainnya terima kasih terus jadi sekarang gantian untuk Mas Denny apakah Mas Denny ada materi yang ingin dipresentasikan? iya boleh share screen ini boleh tolong Mas Denny dijadikan co-host biar bisa share screen sudah sudah dijadikan jadi bisa share screen silahkan oke tadi Mas Nova sudah lengkap sekali ya mantap memang kayaknya saya tidak perlu banyak-banyak ini apa-apa Mas ditunggu ini dari Mas Denny silahkan forum ini dibuka oke bisa dimulai ya silahkan oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Puspitur dan kepada Mas Nova yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan tadi juga minta izin kalau tiba-tiba saya terlambat ya karena kebetulan pas pulang di Gersik ternyata banyak kegiatan di kampus sehingga tadi harus sedikit terlambat disini tadi menyimak Mas Nova sudah lengkap sekali mungkin saya hanya menambah sedikit-sedikit ini untuk sekedar informasi dari jurnal yang sudah atau artikel yang sudah kami terbitkan ya kebetulan ini hanya dua orang kemarin praktisnya mungkin satu orang dosen pembimbing memantau di struktural sama pembahasan di apa itu namanya discussion ya untuk lebih detik lagi sekedar informasi tadi sudah disebut kemas Nova kalau judul itu harus semenarik mungkin singkat jelas disini saya terinspirasi dari situ dimana ini ada kata-kata lemok sinet ini kalau dicari di KBBI atau dicari di kamus manapun belum ada ini ini kata baru yang berawal dari singkatan yaitu light ensemble mobile mobile net and exception nah ini terinspirasi dari Mas Nova tadi bahwa memang untuk menarik pembaca itu judul sebisanya itu semenarik mungkin kemudian untuk jurnalnya sendiri ini ada informasinya untuk set skornya 5,4 dan impact factornya 4,4 ini ketutupan saya tidak kelihatan 4,498 kebetulan untuk saat ini saya kiblatnya masih ke Science Direct dan Springer kalau Mas Nova mungkin sudah banyak ke MDPI atau MPDI MDPI yang natural apa jadi itu natural scientific mungkin ke depan saya juga akan mencoba untuk mengembangkan kiblat jadi tidak cuma di Science Direct sama SpringerLink karena memang kemarin ini kebetulan di push sama dosennya dalam satu semester harus submit mulai dari 0 tidak tahu sama sekali kemudian mencoba-mencoba terus akhirnya bisa submit ke sini oke untuk yang selanjutnya nah ini poin-poin penting yang menurut saya bisa di perhatikan baik oleh saya sendiri maupun teman-teman itu ada introduction ada literature review yang ini tadi kayaknya belum dibahas saya bisa membahas banyak di sini nanti kemudian research gap juga tadi belum dibahas terus menulis manuskripnya oke untuk introduction ini hampir sama dengan mas Nova tadi yang penting itu harus ada niat nah niat dulu kalau niat tidak ada bagaimana mau nulis kemudian ada motivasi konsisten dan yang terakhir itu sabar kalau sudah ngomong sabar ini tadi berhubungan dengan slide terakhirnya mas Nova jadi kecerdasan spiritualnya itu harus main juga enggak cuman kecerdasan akademik selain spiritual dan ini juga belum lengkap kalau tidak dikerjakan jalannya itu masih panjang ini lah kalau enggak kita start ya enggak akan sampai ketujuan makanya ini semua harus dimulai jadi setelah ini mungkin dari pusfitur ada program klinik atau apa gitu yang bisa ditinggalan juti dari program ini dari webinar kali ini oke untuk literatur review ini sebelum jauh jauh sebelum kita menulis sebuah artikel ini adalah hal yang penting kalau ini selesai bisa dipastikan saya lupa sumbernya dari mana ada yang mengatakan itu 50% riset kita itu sudah selesai kalau literatur review ini selesai kalau target kita itu adalah jurnal-jurnal yang berkualitas berarti sumber yang harus kita ambil juga harus dari sumber yang berkualitas tidak mungkin kita mau submit jurnal kisah 1 tapi sumbernya dari sinta 5 sinta 6 atau bahkan belum terakreditasi itu jelas tidak mungkin makanya jumlah-jumlah di sini hanya ilustrasi bahwasannya untuk kisah 1 itu secara umum jumlahnya memang sedikit tidak terlalu banyak karena di sini seleksinya ketat kalau dalam ilmu hadis itu perawi-perawi sanatnya yang paling jelas itu ya ada di level kisah 1 ini mulai turun ke 2 ke 3 ke 4 sampai sekarang di Indonesia itu banyak ada indeks-indeksan itu ya sinta 1 sinta 2 sinta 3 sampai sinta 6 itu jelas tidak mungkin kita jadikan rujukan untuk artikel kita supaya bisa submit di jurnal yang berkualitas yang minimal ini kalau mau submit ke kisah 1 bisa pakai kisah 2 kisah 3 kisah 4 atau bisa diperbanyak dari kisah 1 waktu itu awal semester 3 awal-awal membaca jurnal kisah 1 itu rasanya pengen nangis bahasanya itu beda dengan jurnal-jurnal yang di bawahnya jadi membaca jurnal kisah 4 itu lebih mudah lebih mudah kisah 3 juga lebih mudah ketika membaca kisah 1 ini maksudnya apa bahasanya bahasa Inggris yang digunakan itu tidak umum istilah-istilah yang digunakan itu lebih spesifik lebih khusus seharusnya misalkan ada kata A yang sinonimnya itu bisa dimasukkan di kisah 1 ternyata maksudnya itu ini kata ini nah ini benar-benar awal-awal itu pengen nangis macam jurnal kisah 1 ini jadi makanya benar tadi kalau ada ada yang ngomong jika literatur review itu sudah selesai 50% riset itu sudah bisa dikatakan selesai lah kemudian untuk misalkan dalam jurnal atau artikel yang akan kita submit tadi sudah saya bilang kalau bisa referensinya itu diperbanyak dari ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ini ini hanya simulasi saja untuk jumlah-jumlahnya ini terserah berapa pokoknya yang jelas kalau kita mau apa itu namanya bikin mengeluarkan emas sumbernya juga harus dari emas juga jangan sampai sumber yang kita pakai ini tidak qualified seperti itu nah ini saya ambil dari salah satu penulis novel ya bahwasannya literatur review menurut dia itu memang sangat-sangat penting nah ini salah satu alur untuk membuat sebuah literatur review jadi dimulai dari identifikasi pertanyaan apa kemudian di review kemudian mulai mencari kemudian kita olah ya dari pencarian itu mana yang cocok mana yang kurang cocok dan seterusnya singkat cerita saya dulu waktu mengerjakan ini tidak kurang dari 200 tidak kurang dari 200 artikel itu terpaksa bukan dipaksa terpaksa saya baca jadi waktu lama itu sekitar dua bulanan kalau tidak salah itu habis untuk membaca artikel saja terus itu dimulai dari ke satu ke dua terus sampai beneran sampai mau nangis membacanya ini ini bukan takut-takuti cuman kalau mau mendapatkan informasi yang akurat yang bagus yang tadi yang emas itu ya kita harus ngambilnya dari sini dari jumlah-jumlah yang ke satu ke dua ke tiga ke empat ini dan jangan lupa yang terbaru ya tadi sudah disampaikan sama Mas Nova nah ini salah satu contoh literatur review ini bukan punya saya saya tadi ngambil ya paling tidak itu hampir sama dengan ini dimana kita bisa tuliskan di kolom pertama ini penulisnya siapa tahun berapa masalahnya apa tujuannya dan seterusnya lah dari sini kalau dari satu paper dua paper tiga paper empat paper gitu ya sampai lima paper dan sampai tadi saya kalau 200 itu tidak semua ya jadi ada cara cara membaca cepat artikel itu kita bisa baca di abstraknya kalau abstraknya itu kita anggap cocok baru kemudian kita lanjutkan ke kesimpulan bisa terus ke metode atau ke hasil analisisnya kalau kita membacanya itu runtut dari awal sampai akhir ya dua bulan itu tidak cukup itu kalau saya tidak tahu mungkin teman-teman ada yang bahasa inggrisnya lebih bagus itu mungkin bisa karena memang kelemahan saya di bahasa inggrisnya itu masih gak karuan gitu ya oke lanjut nah setelah kita mengumpulkan dalam bentuk tabel ini tadi kemudian untuk mendapatkan gap ya jadi apa sih yang celah apa sih yang bisa saya masuki untuk menulis punya saya di jurnal ini nah ini misalkan ya penulis satu dia menggunakan model A kemudian pakai data setnya A penulis dua model B dan seterusnya ini nah dari ini pastikan ada namanya insect ya kita mau ngapain gitu model A ini ternyata ada kelebihan ada kekurangan apa model B ada kelebihan ada kekurangan apa kemudian ini dan seterusnya ada kelebihan kekurangan apalah dari sini ini harusnya harusnya kalau kita paham dari dalamannya model A model B model C ini harusnya bisa mendapatkan gap-nya nah dari situ baru kebaruan itu bisa kita ambil dari situ cara ngambil kebaruannya dari situ lah makanya kalau ini tadi kita ngambilnya dari jurnal yang gak jelas katakan dari jurnal yang gak jelas itu kita bikinkan literature view bikinkan gap ini setelah kita submit ternyata ini sudah diselesaikan sama jurnal ke-1 sudah diselesaikan sama jurnal ke-2 gak jelas langsung dicorek gak jelas makanya kiblatnya itu ya memang di situ ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 minimal dari sini dari masing-masing ini model A model B model C ini pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan gak ada penelitian itu yang 100% berhasil pasti ada kurangnya dari situ apakah kita mau ambil yang itu kurangnya di situ mau kita perbaiki atau kita ngambil cara lain atau ngambil topik lain atau ngambil dataset lain kontribusi itu bisa juga dari data gak harus juga dari model-modelnya bisa juga dari datanya tapi untuk kontribusi data ini biasanya lebih susah untuk produk komputer science itu biasanya lebih susah untuk bisa submit ke jurnalnya oke nah setelah itu tadi sudah saya sampaikan baru bisa propose pendekatan baru bisa dimodel ya modify nah misalkan kalau kalau punya saya tadi kan menggabungkan menggabungkan dua model itu bisa atau ekstrim kita bikin model baru kemudian bisa kontribusi kebaruan di dataset atau bisa ke bagaimana cara ngetesnya misalkan kalau di kimia tempatnya mas nova juga itu bisa misalkan ada cara ngetes A kemudian ada juga cara ngetes yang baru itu seperti ini loh bisa jadi nanti lebih bagus dari yang cara ngetes yang sebelumnya tapi metodenya sama itu juga bisa bisa jadi kontribusi jadi cara ngetesnya itu bisa kemudian robustness ini yang kemudian ada di dalam artikel saya misalkan ini superior model for all conditions and dataset jadi contoh yang saya berikan tadi ini ada dataset A dataset B semua dataset ini saya pakai nanti akan saya bandingkan dengan model A yang pakai dataset A ternyata punya saya di dataset A itu bisa lebih bagus dari punya si model A ini dan begitu seterusnya jadi yang dimaksud robustness itu apapun dataset-nya model yang kita bikin itu bisa adaptif dan konsisten akurasinya atau performanya itu bagus itu juga bisa jadi kontribusi terus karena bintang saya komputer saya time complexity atau waktu training atau waktu proses menjalankan programnya itu 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 juga bisa jadi ukuran untuk dibandingkan dengan peneliti-peneliti lain oke kemudian setelah itu sudah kita dapatkan literatur review dan research gap baru bisa mulai menulis manuskripnya lah kalau dibilang tadi Mas Nova introduction terakhir kebetulan saya kemarin itu justru habis habis judul itu abstrak sedikit karena hasil belum keluar baru saya lanjutkan ke introduction karena literatur review saya kerjakan dulu ketemu research gap kontribusinya ketemu di awal jadi hipotesisnya jelas di awal itu kalau saya pasang ini pasang A dan pasang B kemungkinan performa modelnya akan seperti ini bisa bagus itu jelas di awal makanya kebetulan saya bisa menulis introduction itu tanpa harus ini menunggu uji cobanya dulu runtut dari situ dari literatur review nya itu kemudian setelah itu material dan metode sama mungkin terus ada discussion nah discussion ini macam-macam bentuknya modelnya tadi mas nova sudah menjelaskan sebaiknya ada tabel grafik dan visualisasi lainnya yang menarik tidak lupa juga tabel grafik itu juga bisa untuk mengambarkan performa kemudian perbandingan kemudian kelemahan dan nanti bisa di apa bisa di generate ke depannya ini mau diperbaiki seperti apa sistemnya seperti itu atau modelnya itu ke depan risetnya ke depan mau diperbaiki apanya itu ya itu nanti bisa di discussion karena kita selain menganalisis punya kita sendiri kita juga membandingkan dengan punya orang lain dari situ bisa ketahuan milik kita ini ternyata dari hipotasis awal tadi itu masih ada aspek lain masih ada aspek lain yang ternyata itu tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dari penelitian sebelumnya dan itu itu wajar itu wajar karena tidak mungkin ada penelitian yang bisa 100% itu baik semua itu ngalah-ngalah itu kalau gitu tidak bisa kita manusia pasti ada batasannya tadi tadi sudah disampaikan juga hal yang paling penting itu judul kemudian abstrak kalau saya pernah dapat informasi dari editor manuskrip kita itu 90% diterima atau ditolak itu dari abstrak karena editor tidak mungkin tidak mungkin baca semua mulai dari judul sampai kesimpulan dia dia pasti lihat abstraknya dulu kalau abstraknya jelas kemudian jelas ini maksudnya jelas dari problemnya apa gitu ya kemudian yang mau diangkat apa jelas kemudian apa yang diusulkan dan signifikannya apa kemudian hasil penelitiannya itu performanya bagaimana dan ada sedikit yang beberapa yang menyantumkan perbandingan dengan sebelumnya kemudian bisa dicantumkan sedikit di alenia di paragraf terakhir kalimat terakhir itu research impact-nya untuk kebermanfaatan untuk umat gitu ya kemudian yang tidak kalah penting ini khusus bagi saya ini saya masukkan karena bahasa inggris saya kurang baik kalau Mas Nova kan sudah baik jadi bahasa tidak ada masalah jadi ini saya kemarin itu berkali-kali kena kena apa namanya kena kena revisi revisi ya kena revisi itu masalah bahasa masalah bahasa sampai mumet pakai grammar pakai apa itu lumayan kemudian tadi sudah diselaskan juga sama Mas Nova sebenarnya bukan cuma discussion itu mulai dari awal sampai akhir itu seperti kita bercerita menulis cerita tentang artikel yang kita tulis itu sebenarnya ngapain aja di situ itu mulai dari awal sampai akhir itu mengalir seperti bercerita kemudian untuk yang conclusion ini harus connect dengan abstract pasti kemudian untuk introduction dan conclusion ini menjawab menjawab pertanyaan dari introduction nya ini pastikan di bagian introduction kan dimunculkan masalah apa yang mau diangkat kontribusinya apalah ini terjawab di conclusion kemudian methods and discussion sama dengan tadi Mas Nova clear dan sedikit perbandingan perbandingan dengan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir penelitian sebelumnya itu bisa lebih bagus mendapatkan poin yang baik dari reviewer dan editor ini akhirnya tidak lama-lama saya sudah di kesimpulan tadi sudah disampaikan ada niat sabar konsisten dan motivasi itu yang sangat dibutuhkan untuk menulis artikel ini saran bagi saya sebenarnya kemampuan bahasa Inggris harus diperbaiki kemudian jaga komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing atau tim riset supaya arus informasi dan problem soft bisa terjaga tadi Mas Nova yang timnya banyak saya kebetulan cuma dua orang itu juga harus komunikasi dengan baik dan yang keempat ini sama kalau kita komunikasi dengan makhluk sudah kok kayaknya tidak pas kalau dengan penciptanya kita tidak komunikasi spiritualnya juga harus diperbaiki atau dikuati seperti itu oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan melengkapi dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Nova untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Al-Mais Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih banget Mas Denny Menulis Assalamualaikum Mas Nova terlihatannya teman-teman anggap 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 ini ruang diskusi mohon maaf mohon maaf saya on off cam saya dari Indonesia dan sangat tertarik sekali dengan budaya Turki juga nah ini saya posisinya sudah lumayan banyak mas menulis jurnal di Sinta 2 kalau di Indonesia tapi saya merasa semacam malu ya saya kebetulan disini sebagai dosen juga selama 8 tahun menjadi dosen saya belum pernah menulis jurnal Skopus jadi saya sangat tertarik sekali kebetulan tadi dilihatnya di Instagramnya ICMP kalau nggak salah jadi saya ikut kegiatan ini nah saya pernah dengar di kata teman-teman ya tapi nggak tahu pasti apa enggak benar apa enggak kalau misalkan kita menulis jurnal internasional Skopus terindeks Skopus itu apakah harus ada penulis yang afiliasinya dari negara yang berbeda jadi misalkan tidak hanya Indonesia saja itu yang pertanyaan pertama apakah harus memiliki tim yang berasal dari luar negara yang berbeda untuk yang kedua terus lain itu apakah apakah kita harus mensitasi dari naskah jurnal yang ada di jurnal sasaran misalkan misalkan jurnal salah satu jurnal H1 yang ada di suatu negara kita mau masukkan ke situ jurnal A apakah kita harus mensitasi dari jurnal tersebut supaya menjadi daya tarik editor misalkan itu itu yang kedua untuk yang ketiga biasanya yang saya lihat di jurnal internasional itu cenderungnya biasanya artikel penelitian artikel penelitian lalu yang saya tanyakan apakah artikel review itu juga bisa atau tidak mudah atau tidak dibandingkan dengan artikel original original riset itu tadi yang ketiga mas ya kan ada juga yang kebanyakan sepamahaman saya saya itu kebanyakan artikel original original riset artikel hasil penelitian tapi apakah artikel review terus meta-analisis dan barangkali ada yang pernah tahu bibliometrik and visual study itu bisa tembus ke jurnal bereputasi H1 H2 atau tidak dan apakah yang harus menulis ke artikel review meta-analisis itu apakah orang yang sudah profesor atau yang masih kualifikasi S2 pun bisa atau tidak apakah dilihat itunya atau tidak apakah editor itu melihat riwayat study dari penulis atau tidak seperti itu itu yang pertanyaan yang ketiga sementara itu mas ya yang menjawab tadi untuk sembarang siapa saja terserah atau mungkin saya bagi saja yang pertama pembicara yang pertama yang kedua pembicara kedua yang ketiga pembicara ketiga boleh terima kasih dari Mas Nova dulu kayaknya boleh nih pertanyaannya berlapis kayak baklava berlapis tadi kalau yang saya catat yang pertama ini ya apakah autor dari dari yang autor penelitiannya harus salah satu terafiliasi dengan dengan negara yang berbeda dengan kita apakah harus yang kedua yang pertama tadi apakah yang penulisnya itu berbeda dari negara yang berbeda dari kita misalkan yang satunya Indonesia Malaysia Thailand atau apa ya terus yang pertama terus yang kedua apakah harus mensitasi dari jurnal yang dituju misalkan ada jurnalnya apa ya apakah harus mensitasi salah satu naskah yang ada di jurnal tersebut supaya menjadi daya tarik editor wah ini jurnal saya disitasi nih jadi wah ini jadi nilai tambah nanti lah apakah ada hal seperti itu tidak yang pertanyaan pertama dan kedua terima kasih mas Arya mas Arya ini dari institut imam kesehatan seperti wiata kediri kok tau saya belum nyari di google scholar udah lebih bagus mas daripada saya mas wah di gipo ini tapi belum ada skopusnya itu mas belum ada skopusnya sama sekali ya jadi emang suka ini sih suka cari tau gitu ini udah indeks hal indeksnya lebih tinggi daripada saya dan jumlah yang disituasi udah lebih banyak jadi sebenernya mungkin ya setahu saya jadi untuk yang pertama apakah harus ada autor yang dari beda negara atau dari yang sudah punya publikasi di K1 K2 K3 gak harus mas jawabannya karena kemarin kasusnya yang baru aja terbit itu all indonesian author itu bisa gitu dan 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 possible juga bagi orang-orang yang memang katakanlah belum apa ya di tim penulisnya itu belum ada salah satu yang punya publikasi skopus bisa juga gitu masih ada kemungkinan yang terpenting tadi yang seperti yang Mas Deni sampaikan gitu bahwa konten dari yang kita tulis itu ya emas gitu dari kita mengekstrak dari paper-paper yang qualified ya K1 K2 mentek-mentek K4 gitu gitu sih jadi gak ada masalah SOS yang kita tulis itu memang bener-bener mutiara gitu ya terus apakah harus mencintasi dari jurnal yang ingin kita masuki gak ada keharusan juga gitu gak ada keharusan kita harus misal kita mau target scientific reports gitu ya terus isinya apa referensinya dapusnya semua scientific reports ya gak juga seperti itu yang penting relate gitu yang dengan yang akan kita tulis dan itu masuk dalam kategori tadi K1 K2 K3 nah cara ngeceknya dimana di Sima Gojek Jurnal nah itu bisa dijadikan acuan gitu bahwa oh memang paper yang akan kita citasi itu memang tereputasi bagus gitu punya impact factor yang tinggi gitu sih terus mungkin sekarang jawab yang ketiga ya apakah artikel review atau meta-analisis atau yang lainnya itu yang bukan original research artikel itu bisa tembus K1 juga sangat bisa mas sangat bisa kalau kita cari di review-review gitu ya tentang misal kemarin cari tentang IDO1 gitu ya salah satu protein target enzim gitu itu banyak banget yang kita bisa baca dari jurnal K1 K2 gitu nggak nggak hanya yang sifatnya original research artikel yang yang bukan review jadi itu sangat-sangat possible dan memang konsekuensinya literatur review ini atau yang tadi sistematik review atau meta-analisis tentu harus komprehensif sekali gitu makanya di beberapa jurnal itu mensyarankan minimal beberapa citasi gitu karena yang namanya review kan berarti harus komprehensif harus holistic gitu yang kita bahas jadi lebih jauh lebih banyak nah ini kayaknya mas mas Dini lebih capable untuk menjawabnya karena emang kemarin review ya mas ya ya maaf halo gimana mas Dini halo-halo kemarin review ya mas apa riset ya gitu sih dari yang sejauh yang saya tahu mas Arya terima kasih banyak mas ya terima kasih banyak mas mas lanjutannya lagi boleh ya ke mas Dini gantian boleh saya katakan mas ya tadi ya selanjutkan lagi terkait artikel review itu editor itu melihat gak sih apakah lulusan S2 itu sudah bisa menulis artikel review di jurnal skopus yang yang impactnya tinggi yang impactornya tinggi apakah dilihat yang menulis artikel review itu apakah harus lulusan S3 apakah sudah profesor atau yang sudah jabatannya jenjangnya tinggi gitu ya bidang keilmuan apakah yang lulusan S2 biasa ini bisa gak seorang editor mempertimbangkan hal tersebut atau tidak ya dalam menerima naskahnya itu yang pertama mas ya tadi ya mas ya lanjutannya terus yang kedua oh ya kan ini mas Denny mas Nova mas Mais dan teman-teman yang lain ini kan posisinya sedang kuliah di luar negeri gitu ya nanti misalkan barangkali suatu saat ada orang yang mengajak misalkan aku mau mengajak penelitian bareng riset bareng dengan siapa itu yang terkait bidangnya itu nah itu nanti afiliasinya dari sampean-sampean itu nanti tertulisnya bisa gak tertuliskan kampus tempat tadinya mas walaupun belum lulus itu bisa apa tidak gitu supaya nanti mungkin barangkali wah unik jadi ada keunikan dalam satu naskah itu tidak hanya satu negara gitu boleh gak ya seperti itu Mas Denny terima kasih terima kasih Mas pertanyaannya ini sangat rilid sekali langsung jawab yang kedua dulu karena ini sangat masih masih seker ya salah ingatan kemarin saya nulisnya itu kampus kuliah sama kampus ngajar mas afiliasinya tetapi kita gak bisa seenaknya dalam artian yang ngomong dulu sama pembimbingnya izin Pak ini saya mau nambahkan afiliasi saya yang di Indonesia karena terkait untuk ya dijelaskan jujur aja untuk javung apa segala macam itu Pak akhirnya kebetulan nah ini kebetulan juga ya pembimbingnya itu setuju boleh ya gak apa-apa silahkan nah itu nanti tergantung dari pembimbingnya kalau pembimbingnya memperbolehkan ya alhamdulillah kalau gak memperbolehkan ya nanti kalau sudah lulus S3 atau sudah lulus S2 kan ya masih banter untuk nulis lagi gitu kan masih seker nah kemudian untuk yang pertama tadi literatur review artikel review ya itu apakah apa nanti boleh halo Pak apa tadi Pak Alia kalau gak salah itu maksudnya apakah bisa buat diterbitin di jurnal yang tingkat tinggi Kisah Tuki 2 gitu kayak literatur review terus letter semacam gitu bisa jadi itu itu gak harus gak harus mahasiswa S3 gak harus lulusan S3 yang nulis mengenai review yang penting itu tadi sudah disampaikan sama Mas Nova komprehensifnya itu sama listriknya itu yang dijaga jadi kebetulan dari artikel saya ada berapa ya lupa jumlannya itu saya cantumkan saya citasi itu justru dari yang literatur review dulu ya artikel yang literatur review itu pun dari Kisah Tuki 1 Kisah Tuki dan itu gak ada ini gak ada syarat kalau yang artikel review itu harus profesor harus asosif profesor dan seterusnya siapapun boleh lah untuk mengenai penulis kedua ketiga dan seterusnya memang untuk pembimbing ya pembimbing itu sedikit banyak ini kalau menurut saya itu sedikit banyak membantu dalam proses accepted karena track record mereka juga akan dipertimbangkan tapi tidak menutup kemungkinan karena saya sendiri juga baru pertama kali ini Pak baru pertama kali nyoba karena dipaksa ya sudah nulis aja apa yang bisa kok ya kebetulan diterima gitu aja itu yang bisa saya sampaikan mungkin bisa ditambah Mas Nova tanya lagi boleh tidak boleh boleh silahkan saya memantik oke tambah lagi ya maaf banyak tanya memang belum paham soalnya jadi ada tambahan lagi Mas Zia pertanyaan baru lagi misalkan kita kan menulis jurnal skopus dimana jurnal skopus khususnya skala internasional internasional ya tapi kalau misalkan mengutip dari apa ya kan namanya penelitian itu biasanya berjenjang sesuai dengan melanjutkan penelitian sebelum-sebelumnya dimana saya ingin misalkan saya ingin meneliti artikel review membuat artikel review yang saya masukkan di jurnal skopus tapi mencantumkan jurnal riwayat jurnal saya yang nama jurnalnya nama judulnya itu bahasa Indonesia bisa enggak ya apa harus diinggriskan dulu judulnya pada di jurnal misalkan jurnal Indonesia Sinta 2 Sinta 3 itu saya masukkan di naskah saya yang rencananya akan saya terbitkan di jurnal skopus itu bisa atau tidak yang pertama yang berapa tadi anggap saja pertama lagi ya terus yang kedua kalau misalkan itu dibatasi tidak misalkan kita mau masukkan ke skopus misalkan hanya satu variabel bisa tidak ya hanya satu variabel apakah minimal harus dua variabel seperti itu atau misalkan satu variabel tapi pembahasannya mendalam itu bisa atau tidak menurut jurnal saya belum pernah soalnya saya juga malu saya belum pernah berbunuh skopus makanya ini saya ter-teret sekali untuk ikut ini dan ingin coba-coba masukkan ke skopus terima kasih mas ya yang mencoba yang mencoba menjawab mas ya tapi ini jawabannya belum pasti-pasti benar soalnya juga pengalamannya juga baru satu kali kasus-kasusnya belum terlalu banyak mengenai apakah judul Indonesia yang bisa kita masukkan atau bisa kita citasi karena kebetulan kemarin saya belum ada judul yang berbahasa Indonesia atau artikel Indonesia yang saya masukkan sebagai referensi mungkin jawabannya nanti dari Mas Nova terus yang kedua tadi apa tadi yang kedua lupa yang kedua hanya satu variable saja oh iya satu variable tapi mendalam itu bisa tapi agak ini ya agak perlu dipastikan lagi mendalamnya seperti apa gitu sedalam apa kan gitu kalau ukurannya nanti ternyata tidak terlalu dalam bukan menurut saya bukan menurut kita tapi menurut reviewer atau menurut editor ya akhirnya tidak bisa accept jadi istilahnya kita nulis ini kita masukkan artikel kita ke jurnal yang kita tuju yang pertama itu kita lihat dulu jurnal-jurnal yang sudah pernah terdiri di sana kita cek yang model review itu seperti apa modelnya yang reset itu seperti apa modelnya karena saya juga pengalaman pertama kali itu saya ikuti gaya bahasanya gaya itu saya ikuti oh gini caranya oh gini oh gini jadi yang yang pertama jelas target mana target jurnal mana yang mau kita tuju kemudian kita pelajari disitu yang sudah accepted itu strukturnya kayak gimana pembahasannya kayak gimana nanti kita tinggal mengikuti aja disitu itu lebih enak daripada kita mendukungan duga ini boleh gak lebih pasti seperti itu aku mau coba ini nambahin untuk yang citasi Indo harusnya sebenarnya gak apa-apa kan soalnya selama jurnal itu bisa ditemukan kayak walaupun bahasanya bahasa Indonesia dan itu masuk citasi dalam artikel bahasa Inggris harusnya gak masalah ya kayak judulnya tetap dibuat seperti apa adanya aja gitu karena aku juga pribadi udah ngelihat banyak banget artikel ilmiah yang citasi jurnal dengan bahasa mereka sendiri bahasa Cina bahasa Jepang bahasa Italia dan itu kayak masih bahasa bukan bahasa Inggris tapi judulnya tetap ditulis seperti apa adanya jadi harusnya sebenarnya gak ada masalah kalau untuk citasi dengan bahasa selain bahasa Inggris yang penting jurnalnya itu bisa dicari oke ini menambahkan juga kemarin saya sempat melihat dari sion-darknya itu di bagian verifikasi reference nah kebetulan kebetulan saya masukkan dua judul itu dari pembimbing saya artikel yang berbahasa Turki nah sama verifiernya verifikasi mesinnya itu itu tidak terdeteksi ternyata yang lainnya itu warnanya hijau dalam artian lolos gitu ya nah dua artikel itu yang punya pembimbing saya itu malah merah dua ini gimana mau tak hapus punya pembimbing aku gak enak jadi bisa terjadi seperti itu tapi ternyata dengan jumlah jumlah referensi yang lebih dari 50 dengan apa tidak terverifikasi dua berarti masih ada 50 referensi itu ternyata masih dipertimbangkan boleh ya kalau kasus saya gak tahu kasus yang lain karena gitu itu memang gak bisa dijeneralisasi tergantung dari jurnalnya editornya sama reviewernya ya kembali lagi kita lihat perilaku atau kita lihat jurnal-jurnal yang sudah terbit di situ itu pas ini ke mute suaranya oke mungkin itu ya bisa diteruskan Mas Nova saya izin sebentar dulu anak-anak mantap mas tadi pertanyaannya apa pas keluar gimana Mas Arya apakah sudah terjawab pertanyaannya iya Pak sudah cukup iya sementara itu terima kasih banyak mas sementara itu siap oke terima kasih banget Mas Arya atas pertanyaannya untuk kawan-kawan lain yang kira-kira ingin bertanya sangat dipersilahkan hubungi disini sekarang masih ada Mas Nova juga acara kita bisa masih berlanjut juga kita masih punya banyak waktu boleh kalau untuk ada yang ingin bertanya silahkan langsung open mic aja terus bisa langsung bertanya ke Mas Nova mungkin nanti kalau Mas Dini juga udah balik juga bisa langsung bertanya dikini ada satu lagi Mas mau buka video itu siapa ya lupa yang mana yang mana oke udah gak ada lagi ngilang ya ngilang baik sekali silahkan boleh untuk yang misalnya ingin berkeluh kesat menerbitkan artikel ini juga boleh silahkan kita masih punya banyak waktu untuk bertanya-tanya juga ini sedikit masih tambahan mana Napa ya tadi Mas Dini sempat menyampaikan bahwa yang pertama itu emang e-force-nya masyawur banget sih saya masih ingat waktu jadi sebenarnya yang pertama itu tahun 2020 waktu itu salah satu dosen itu yang ngabarin saya gitu minta tolong untuk melengkapi data nah itu tuh karena belum pernah sama sekali ya kayak menulis yang standarnya mungkin internasional terus sampai jungkir balik gitu untuk membahasakannya supaya baik terus untuk membahas setiap detailnya tuh dengan logis dan ya sesuai dengan standar gitu itu benar-benar kayak mau nangis gitu sepakat gitu sama kayak Mas Dini gitu yang tadi Buyo sampaikan memang dan saya lihat ketika Mas Dini proses nulis ini kan juga kita sering kayak sharing gitu kan jadi sebenarnya spoilernya kita nih satu daerah teman-teman rumah satu rumah lagi jadi kita cukup tahu gitu waktu Mas Dini proses dari nyusun awal terus sampai kemudian ada reviewnya ada kemudian ada masukkan major major apa major apa koreksinya major terus kemudian bisa minor terus pada akhirnya bisa accepted gitu itu benar-benar masyawah banget sih Mas Dini kemarin banyak cerita disitu dan emang sepakat gitu ya dengan sabar dan ya sabar gitu ya sabar dan ketika nantinya ditolak pun itu gak ada soal gitu gak ada masalah justru dengan ditolak dan kita dapat respon dari reviewernya itu malah jadi tambahan positif bagi paper kita karena pernah gitu kasus udah direview gitu kita coba penuhi apa yang jadi catatannya reviewer kita koreksi kita masukin data-data pelengkap dan lain-lain padahalnya ditolak gitu itu kayak gonduk banget ada aja gonduk banget nah terus saya bilang ke dosen Pak ini ditolak Pak udah santai aja kita masukin ke jurnal lain emang ini ya itulah yang membuat kita tuh jadi ya gak ada huban gitu karena yaudah yang penting kita udah nulis itu terus kemudian kita coba sesuaikan formatnya yaudah perkara terima atau tolak itu ya nantilah mekanisme lainnya yang penting udah diusahakan yang terbaik itu sih sedikit sharing emang ya banyak ceritanya sih kalau di emang untuk menerbitkan artikel sangat tidak mudah apalagi ini jurnal internasional banyak banget kelukusannya kayak masih ditolak itu mas iya mas udah kayak oh ini kayaknya diterima kayak responnya tuh positif gitu oh ini perang ini siap siap aku yang bahkan belum mulai kuliah aja kayaknya udah mulai ngerin tapi emang mau gak mau sih ya harus ini siap-siap soal yang kayak begini ya memang waktu itu sempet seminggu kalau gak salah itu malah buka laptop kara-kara ditolak itu ya ya karena memang baru pertama kali kan baru pertama kali submit belum tahu belum tahu rasanya gitu ditolak itu rasanya malas gitu loh sudah usaha yakin sudah usaha kayak gitu kan ya ditolak hampir seminggu aku gak buka laptop itu malas tapi ternyata ya itu sama yang disampaikan mas Nova setelah dapat ini apa semangat dari teman dosen loh justru ditolak itu lebih bagus karena satu ternyata mereka itu sebenarnya care sama penelitian kita disebutkan kurangnya apa kurangnya apa gitu nah kebetulan kemarin saya ditolaknya itu karena bahasa lagi-lagi ya bahasanya yang pertama itu pd sekali gak pakai apa-apa gak pakai proofread terus langsung dikirim dengan kemampuan bahasa Inggris yang se-alekadarnya ini ya us langsung dicoret tapi ya gitu bener kata mas Nova pembimbing itu nyantai aja yaudah pindah ke itu yang lain gitu kita yang rasanya kayak gimana dia yang tinggal pindah gitu aja enak sekali ngomongnya berarti udah saking biasanya itu ditolak terus bener kayak misal kasus yang pertama itu kan kita masukin ke ki-2 kan ki-2 ditolak ki-2 lainnya ditolak bahkan kita sampai yaudahlah ki-3 deh ki-3 masukin gitu itu bahkan ditolak waduh ini kenapa ya terus iseng-iseng dosen tuh masukin ke ki-1 mah diterima malah dapetnya ki-1 itu tadi makanya ketejasan spiritualnya itu situ gak gak bisa gak bisa dikung diri tapi aku jadi mikir deh kan ini kan dari mas Nova sama mas Dini kan udah berkali-kali ditolakkan ya nah untuk kayak misalkan kita input artikel di jurnal terus minta di-review apakah itu ada biayanya atau enggak atau misalkan biayanya keluarnya pas udah diterbitkan di jurnalnya gitu gak ada malah enak review gratis jadi kalau awal submit itu nyantai aja gak usah mikir diterima ditolak anggap aja samaan minta review orang lolos alhamdulillah gak lolos ya sudah diperbaiki kemarin selang jangka waktu berapa lama ikutkan penelitian internal di kampus Indonesia sini nyoba submit Sinta 2 seminggu langsung accepted lah itulah itulah bedanya antara jurnal yang K1 internasional dengan yang Sinta 1 Sinta 2 gitu yang disini bedanya disitu ya meskipun ada indeks-indeks ini disini apa ya rahasia umum kalau jurnal-jurnal itu memang mereka sebenarnya ya bukan semua beberapa itu ada yang butuh dana jadi yang dilihat itu dari pembayaran dananya artikel apa aja diterima gitu itu yang menjadikan indeks di di Indonesia ini kurang berkualitas itu disitu saya kaget loh seminggu langsung ngasih update ini apa-apa nih memari kena yang di saat itu sampai bertara-tara kayak gitu tapi berarti mungkin itu kayak apa tipenya salah satu kayak jurnal predator gitu ya maksud saya yang benar-benar atau gimana gak predator juga masih ini aktif juga cuma saking gercepnya jadi malah bingung ini ya jadi malah ragu ini gimana ini karena ini karena kemarin kalau penelitian internal di kampus saya kebetulan itu dananya kan gak terlalu banyak lah kalau disubmit di jurnal internasional yang nanggung katakan ke-3 ke-4 itu kebanyakan mereka berbayar malah yang ke-1 saya ini kemarin gratis pol gak ada bayar sama sekali ada pilihan bayarnya itu 2.800 dolar itu kalau open access open access ya uang dari mana uang dari mana 2.800 dolar mending ikuti yang prosedur biasanya gak pakai bayar tapi ya reviewnya lebih susah jadi kalau misalkan ada pilihan yang gak bayar reviewnya bakal lebih lama gitu ya terus juga banyak kan seperti itu karena kan yang bayar diprioritaskan memprioritaskan yang bayar dulu ya memang sebenarnya jurnal ini ada tanda kutip bisnis juga ya berarti ini untuk artikel yang diterbitkan ini apakah jadi open access atau agak terbatas gitu enggak terbatas terbatas ya karena gak bayar kalau bayar open access kalau mau open access justru mal dari penelitiannya yang harus bayar makanya ini saya ngeser-ngeser ini gak gak pernah ngeser isi artikelnya takutnya melanggar kan motor term di sini bahasa Inggris banyak males akhirnya ini aja hati-hati sendiri gak sampai ngeser ke research gate ngeser kemana gitu cuma jodulnya aja sama abstract itu aja gak full dokumennya itu saya upload di sana takut jadi kayak yang di research itu ya untuk yang bagi biasanya kan di research ada yang di upload full dokumen ada mereka yang upload itu yang ini yang dapat open access kalau gak open access upload ketahuan di band di band di band komunitasnya kan sudah kuat misalkan di band di jurnal A itu kan nanti reviewer ini anak ini kan ke band ngapain dia ngirim di jurnal B kebetulan reviewernya itu selain di jurnal A juga di jurnal B yowes gembu gak bisa ngapain agak ribet juga ya harus hati-hati gak bisa seenaknya ngeser-ngeser gitu tapi kalau misalkan kalau pun ngeser juga secara privat aja gitu kali ya terus dibilangin jangan di upload jangan di upload terbuka gitu nah emang agak sesanya kalau soal jalur penelitian ada aja jurnal harus berbayar atau enggak bisa gak bayar tapi nanti jadinya harus bayar jurnalnya malahan jadi ya tinggal siapa yang bayar nih karena kan untuk mungkin ya saya belum tahu juga untuk reviewer jurnal yang di satu di dua itu mungkin ada fee-nya bayar reviewer-nya iya sih emang agak ribet ekosistemnya tapi ya mau gak mau oke bagaimana dari kawan-kawan apakah ada yang tertarik untuk bertanya sekarang kalau ini mas Arya tadi open mic kira ini tadi kan udah nanya mas Arya terus siapa lagi dipanggil aja gimana lama gak ketemu emang enggak mau ngomong kayaknya atau lagi AFK banyak nama-nama yang kita kenal disini tinggal pada mau nanya atau enggak gitu kan terus juga sebentar aku lihat waktunya kita masih ada 20 menit lagi mungkin ada gak kira-kira mau nanya soalnya aku jujur juga kalau misalkan ada pemicu kita bisa langsung ngalir gitu kan gimana guys kawan-kawan apakah ada yang bertengahnya ayo jangan malu-malu kalau gak aku tembak kan kita biar agak aktif juga kan saling ini tadi Mas Arya aja udah aktif banget tanya tuh sampai sampai bolak-balak gitu berondong pertanyaan berondong tapi bayar semuanya kebetulan gratis gimana 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 emang 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 biasanya pelatihan kisah emang 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 berduit gitu jadi di sini ini banyak kayak gitu awal-awal webinar gratis terus menuju ke topik yang lebih dalam lagi lebih dalam lagi baru keluar nomin berapa gitu jadi jadi kursus berbayang di bisnis emang kalau mau share screen oh iya mau masakan ini tadi kan sempat keluar jadi oke oke terima kasih nah ini sedikit ini ya nge-share yang kemarin paper lain yang terbit di sini nah ini tampilan kalau teman-teman pengen tahu gitu sebenarnya guideline dari paper guideline dari jurnal itu mencaratkan seperti apa itu bisa bisa dilihat di for author gitu nah itu nanti teman-teman bisa dapat info mulai dari jurnal matrix gitu ya disini acceptance rate-nya cukup ini ya cukup kecil gitu ya 27% terus ini submission disnya sekitar kurang 7 hari impact faktornya sekian jadi teman-teman bisa dapat informasi di sini dan apa saja sebenarnya yang teman-teman harus penuhi syaratnya ya bisa pelajarin disini mulai dari language editing terus ini submission-nya harus formatnya seperti apa terus kemudian ini copy review detailnya seperti apa terus preprint preprint udah tau ya teman-teman preprint tuh sebelum mengalui preview teman-teman bisa masukin ke preprint dulu gitu itu juga bisa atau ini juga tadi ini ada APC APC tuh charge-nya ya ini 2550 dolar memang kata-kata begitu memang semua hal itu untuk publish di ini yang kemarin ke-1 tapi akhirnya turun ke-2 jadi memang ada pembaruan ya pembaruan peringkat gitu jadi bisa jadi coba kita lihat Simago Simago JR ini yang scientific report ini nah ini dari tahun ke-tahun ini kisah itu terus ada juga yang konsisten bener kalau yang kemarin di-copy aja ini di tahun kemarin turun gitu nah ini yang memang tergantung dari kualitas ini ya inputnya terus kemudian selama proses citasi apa proses selama 2 tahun impact factor itu kan dipantung kekembangan cited artikelnya itu seberapa banyak gitu nah jadi keluarlah kuartil tahun datanya diperbarui ya diperbarui gitu itu kalau jurnal lainnya menyesuaikan sih bisa tergantung tergantung gitu ini di kampus gimana mas di kampus oh enggak mas di 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 rumah teman internetnya bukan teman ya iya 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 itu sih ini ada novel Hanif juga disini ini ini siapa sih sebenarnya novel Hanif ini yang fans novel Hanif tadi fansnya mas novel punya fans hebat boleh sekalian kali ya kita foto bareng sebelum iya iya boleh jadi kayak boleh kalau kawan-kawan kayaknya kan juga udah gak ada pertanyaan lagi ya untuk sekarang jadi boleh kita open camera untuk foto-foto yang ngelakuin siapa nifta ada di sini ada di sini ada di sini tapi aku pakai hape ini cindy coba cindy gimana iya nah iya ayo foto oke sebentar sebentar yang lain yang saya open cam Hafif open cam Mas Arya Mas Arya nih open cam mas ayo silahkan yang bisa buka kamera silahkan buka kameranya sebentar lagi kita akan foto untuk dokumentasi ayo ayo udah siap kan ayo ayo bisa ayo ini ini kembarannya Mas Nova ini ya siap oke siap siap ayo hitungin sindy ya 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 satu eh bentar 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 satu dua tiga lagi 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 satu dua tiga lagi lagi sekali lagi sekali 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 dong iyo bener 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 satu dua tiga terima kasih bisa berkontribusi ke dunia dengan lebih baik recording boleh dikirim ke grup kita bakal up ke youtube insyaallah mas oh iya boleh nanti nanti ditunggu ya di youtube PPI Turki nanti akan kita unggah juga supaya bisa pada ini bisa pada tonton ulang juga kalau misalnya perlu oke jadi kita tutup doang ke faratul majelis oke terima kasih banget sekali lagi untuk teman kawan-kawan kami tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih banyak mas Denny terima kasih banyak mas mas ini baru kalau udah siap masak aja ini mas Aryan tuh udah dosen 8 tahun mas dosennya berarti waduh ini direkam